Intro Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi secara resmi membuka kegiatan Musabokal Tilawatil Quran atau MTQ ke 12 tingkat kecamatan Kinali tahun 2023. Rabu 22 November 2023 di halaman kantor camat setempat. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Risna Wanto, Sekda Hendra Putra, Forkopimda Pasaman Barat, Anggota DPRD, Ketua TPPKK Pasaman Barat, Ketua GOI Pasaman Barat, Kepala OPD, Camat Kinali, Forkopimca Kinali, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Stakeholder terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Ham Suwardi menghimbau kepada Wali Nagari beserta perangkat untuk mengalokasikan anggaran Nagari untuk pelaksanaan MTQ maupun kegiatan keagamaan lainnya. Beliau juga mengatakan bahwa ada pun program unggulan pemerintah daerah Pasaman Barat di antaranya pasaman berat sehat, cerdas, dan beriman yang membutuhkan dukungan dari semua pihak. Saya berharap pada Bapak Wali Nagari akan menganggarkan kegiatan keagamaan di negari masing-masing. Honor-honor garim jangan lupa. Honor guru-guru MDA jangan dilupakan. Yang bergerak di keagamaan jangan dilupakan. Ini saya harapkan. Itu juga Bapak dan Ibu, Bapak Kepores, di mana program kita di Pasaman Barat ini yang selalu kita sebut-sebut, di mana pun kita berada, ketika kita memberikan sambutan, itu juga saya, Bapak Wakil Bupati Pasaman Barat, selalu menyebutkan program unggulan kita di Pasaman Barat. Program unggulan kita bukan membuat jalan, Pak. Ya, bukan membuat bangunan yang megah. Tapi program unggulan kita di Pasaman Barat ini, yaitu bagaimana membuat warga Pasaman Barat sehat. Bagaimana membuat warga Pasaman Barat cerdas dan pintar. Bagaimana membuat warga Pasaman Barat berakhlak mulia. Ini program kita di Pasaman Barat ini. Untuk mensukseskan program itu, program bagaimana masyarakat sehat, kita buat yang namanya program berobat gratis. Yang predikatnya adalah UHC. Itu saya berharap, program ini mari betul-betul kita bersama-sama. Bagaimana kita upayakan agar program ini berhasil. Bagaimana membuat warga Pasaman Barat cerdas dan pintar. Kita lakukan yang namanya pendidikan gratis. Dan bagi anak-anak kita yang pintar, yang juara di Pasaman Barat ini, kita tetap berikan penghargaan atau reward berupa berjalan-jalan ke luar negeri. Sementara itu, perwakilan kemenak Pasaman Barat Ronald dimengapresiasi MTK kecamatan Kinali tersebut. Semaranya MTK yang sesuai visi misi Bupati Pasaman Barat itu diharapkan menjadi amal bagi pimpinan dan membawa Pasaman Barat yang beriman dan berakhlak mulia. Beliau juga berpesan kepada hafilah agar semangat menggembangkan Al-Quran. Di samping itu, Camat Kinali Saparudin mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah Pasaman Barat. Lomba tersebut diharapkan dapat menyiarkan agama Islam hingga pelosok nagari agar terwujud Pasaman Barat yang agama is, maju dan sejahtera. Ketua LPT Kisudirman dalam laporannya menyebutkan kegiatan itu merupakan bentuk implementasi dan semangat untuk mendukung program unggulan pemerintah daerah yaitu Maghrib Mengaji dan Tafis Al-Quran. Sehingga terwujud apa yang dicita-citakan yaitu membunyikan Al-Quran. Putusan hafilah pernagari di Kinali tersebut adalah sebanyak 30 orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 510 orang. Lomba akan jelasanakan selama 3 hari mulai 22 hingga 24 November 2023. Dari Kecamatan Kinali, reporter Disko Minpo Pasbar melaporkan. Nasional Benfoto Stikas Kecamatan Kinali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!